Oke, pernah seroyal apa ke teman? Seroyal apa? Seroyal apa tuh? Bukan aku sih yang bayar orang tua aku, tapi pernah membiayai jalan di Bali. Hah? Membiayai jalan ke Bali? Iya. Full dibiayai? Full. Selama ini aku kalau pakai ini. Pakai apa tuh? Jarum pentul. Jarum pentul jilbab? Iya. Terus cutting di tangan. Kamu kayak orang gila aja udah minum obat. Hah? Hehehe. Gara-gara. 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 Hai hai hi people. Welcome to Hype Talk the Podcast. Bersama saya, Dok Fisya, Dokter Vivi Sharif. Teman-teman pernah denger gak tentang BPD? Borderline Personality Disorder Kayaknya akhir-akhir ini di medsos cukup banyak ya yang membahas tentang BPD Dan di podcast kali ini saya mengundang seorang penyintas atau survivor BPD Kita akan denger langsung seperti apa sih seseorang yang mengalami gejala-gejala BPD Dan apa strugglenya, apa yang dijalani dalam kehidupan sehari-harinya Kita akan ngobrol bareng bersama Adinda Nurul Istiqamah Halo Dinda, apa kabar Dinda? Baik, alhamdulillah Thank you ya Dinda udah nyempatin datang kesini Ya sama-sama Untuk sharing ya Thank you banget Dinda tadi kan saya sempat bilang ke teman-teman yang menyimak video ini ya Bahwa kita akan bahas tentang BPD, Borderline Personality Disorder gitu ya Disclaimer dulu, Dinda memang penyintas BPD? Memang penyintas sudah diagnosa mungkin 6 tahun lebih Sudah 6 tahun terdiagnosis dan disclaimer juga Dinda bersedia untuk share di podcast ini Saya bersedia Bersedia ya Oke, thanks ya Dinda Oke, Dinda berarti udah 6 tahun terdiagnosis BPD? Iya Dinda boleh cerita deh, seperti apa sih awalnya yang Dinda alami sampai akhirnya mendapatkan diagnosis BPD itu? Oke, awalnya itu sebenarnya aku dibawa ke psikiater itu sama kakak cewekku Kebetulan kakak cewekku juga punya BPD waktu itu Dan dia ngeliat aku ada cirinya di situ Karena memang pas aku didiagnosa itu kan umur 18 tahun pas SMA, kelas 3 Nah, itu tuh aku memang sempat dibawa ke psikolog juga di sekolahku Dan waktu itu sekolah asrama Nah, di sekolahku itu juga kayak Apa ya, kayak tidak menjelaskan gitu loh Kayak aku merasa, kok rasanya tuh aneh gitu Aku kayak, aku rasanya apa ya, bahasanya kayak nggak normal Kayak, kok aku ngedrama banget Kok aku juga kayak nggak bisa nge-handle apa-apa gitu Akhirnya pas sempat, udah di ujung tanduk lah bahasanya itu Akhirnya kakakku nyuruh aku ke psikiater Tunggu, Dinda ngerasa aku nggak normal tuh kayak gimana, Dinda? Apa ya, karena saat itu aku nggak normalnya tuh sampai self-harm Self-harm Iya, dan aku tahu kayak orang-orang nggak kayak gitu saat itu kan Kayak, yang kulakukan itu kayak beda banget sama orang lainnya Kadang-kadang reaksiku juga berlebihan Dari emosiku juga unstable parah gitu kan Akhirnya kayak ngerasa, kok aku kayak beda banget sama orang-orang Dan bahkan orang lain pun menyadari itu gitu kan Tapi saat itu aku memang nggak tahu kayak term mental issues gitu-gitu Itu aku belum tahu saat itu Jadi akhirnya kayak merasa kayak ada yang salah doang nih kayak dia Aku nggak tahu apanya Sampai akhirnya kakakku ngejelasin sakitnya dia gimana Yaitu BPD Dan aku ngerasa kayak kayaknya cocok damaging semua deh dari ciri-cirinya itu Kayaknya aku nih sama gitu Dengan si kakak? Iya, dengan kakakku Akhirnya pas pertama kali ke psikiater itu pun Aku menjelaskan, kan kalau nggak salah tuh ada 9 ciri ya kalau BPD tuh Nah, 99-nya tuh kok iya 99-nya semua 99-nya, iya semuanya itu Dan pas aku ngejelasin Dari sesi pertama pun langsung dibilang Kayaknya memang sama seperti kakakmu, kamu memiliki BPD Aku lupa sih saat itu dikasih obatnya apa Tapi memang disurutin kan setiap hari minum gitu kan Tunggu, Dinda nya berapa bersaudara? Tiga bersaudara, anak terakhir Anak terakhir Si kakak yang juga mengalami BPD nomor? Nomor pertama Nomor pertama Perempuan juga? Perempuan juga Perempuan juga ya, oke Dan ketika Dinda ke psikiater pertama kali terus dikatakan memang ngalami BPD Perasaannya Dinda gimana? Mungkin kayak orang-orang bilang kalau tau kayak gitu shock ya Tapi kayak aku sendiri lebih kayak Oh jadi ini Kayak malah merasa Revalidasi apa yang selama ini kurasakan Jadinya Kayak oh ini ada namanya nih Iya ada namanya Jadi kayak Ngerasa sesuatu yang aku anggap aneh ini tuh ternyata ada labelnya gitu Kayak ada kenyataannya sesuatu yang dipanggil itu gitu kan Akhirnya pas aku udah tau labelnya Ya aku minum obat langsung aja Nggak ada stage denial gitu-gitu Nggak ada sih Tapi justru di nagilnya itu setelah Aku minum obat 2 bulan Karena setelah minum obat 2 bulan itu Aku aslinya nggak mau cerita ke temanku kan Masalah-masalah Ya masalah mentalku itu Tapi pas sudah 2 bulan mungkin mereka juga Bingung kenapa aku minum obat terus-terusan gitu kan Aku ngejelasin Nah pas aku ngejelasin Aku punya masalah mental Mungkin ini jokes doang ya Tapi aku sampai sekarang masih ngerasa kayak itu bukan jokes gitu Kamu kayak orang gila aja udah minum obat Hah? Ngomong kayak gitu? Iya Nah kan sejak itu aku malah berhenti obat setahun Please ya jangan ngejokes ya urusan kayak gini ya buat teman-teman ya Kayaknya kayak jokes please deh Tapi itu it hurts ya It hurts banget 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 gitu kan Karena ngerasa yang pada saya udah tahu kayak tidak seperti orang lain Makin dibedakan lagi gitu kan Jadinya ya aku berhenti minum obat karena tidak merasa mau beda sama orang lain Yang memperparah kondisi aku Pas kuliah awal aja pas ospek tuh berkali-kali aku kayak Minum obat tapi nggak rutin gitu loh Karena ya itu kayak ketrigger mulu, ketrigger mulu Akhirnya ya pas semester 2 kalau nggak salah baru akhirnya ke psikiater lagi Kayak jadi awalnya ke psikiater tuh udah langsung oke aja minum obat ya Maksudnya udah penerimaan gitu bahwa oke aku minum obat Karena didiagnosis ini Tapi justru ketika denger dari orang sekitar komentarnya Yang sangat-sangat stigmatizing Itu yang membuat Dinda jadinya ragu untuk melanjutin minum obat Nah ini memang dampak stigma berat banget sih ya Banget Naruh banget ya Terus gimana? Terus pas aku udah minum obat lagi aja tuh kan kayak ya mendingan lah situasinya kan Karena saat itu juga belum ke psikolog Dan mendingan Untungnya di lingkungan kuliahku itu menerima Nggak ada yang ngata-ngatain aku kayak gitu lagi Walaupun kayak jokes tuh gimana tuh nggak ada Menerima bahkan sampai ada sahabatku tuh yang Mempelajari secara detail BPD tuh gimana Nanganinnya tuh gimana Oh so sweet banget Sampai sekarang masih dengan apa ya Justru kayak bangga gitu sama pencapaian ku sampai sekarang ini kayak bisa stabil Dan lain-lainnya gitu kan Nah pas dulu itu Pas aku udah minum obat lagi Palingan kayak ada lah kayak ketrigger gitu-gitu tapi tidak separah dulu yang bisa sampai Dulu tuh bener-bener setiap hari bisa lho aku self-harm Self-harm Iya Dinda keberatan nggak cerita kayak apa sih self-harmnya Mungkin kalau terlalu triggering nanti kita akan edit gitu ya Maksudnya akan disensor Tapi kalau Dinda nggak keberatan untuk cerita Tapi saya mau kasih warning dulu buat teman-teman yang menonton Bahwa mungkin topik yang akan kita bahas ini cukup triggering Khususnya buat teman-teman yang punya kondisi serupa Punya pikiran-pikiran untuk melukai diri atau mengakhiri hidup Please get help dan you don't have to watch this alone Kalau memang belum siap untuk menonton video ini sampai selesai sendirian Silahkan nanti ditonton bersama orang terdekat Atau didampingi sama orang yang memang memahami kondisimu ya Dan kalau memang ada pikiran-pikiran yang mengarah ke melukai diri atau mengakhiri hidup Please get help Cari bantuan profesional ke psikiater atau ke psikolog Oke kita lanjut ke ceritanya Dinda Dinda boleh cerita Oke kalau untuk self-farming sendiri aku masih bisa bilang percobaan bunuh diri Kayak yang benar-benar melakukan ingin mati gitu ya Itu cuma pernah sekali Karena sejauh ini kayaknya aku terlalu takut untuk melakukan itu Walaupun impulsifku pernah sangat tinggi Benar-benar yang sampai kayak ah udahlah kayak nyerah aja sama hidup gitu Tapi ketakutanku tetap ada Jadi selama ini pun aku gak pernah berani yang benar-benar kayak luka gede gitu gak berani Selama ini aku selalu pakai ini Pake apa tuh? Jarum pentul Jarum pentul jilbab Iya Terus cutting di tangan Cutting di tangan Dan itu dulu tuh bisa apa ya Kalau pas awal-awal tuh bisa seminggu Seminggu tuh bisa sekali dua kali bahkan Dan sekarang alhamdulillah ini udah lima setengah bulan clean Alhamdulillah Alhamdulillahnya udah lima setengah bulan clean That's an achievement ya Iya Oke Dinda kalau gak nyaman ngomong ini Dinda boleh skip topik ini ya Dinda ya Oke Kalau saat itu yang mendorong Dinda untuk ngelakuin self-harm apa? Apa ya? Biasanya tuh trigger-trigger berkaitan dengan trauma aku Trauma aku kan ya banyak lah Kayak pas SMA aja tuh aku dibeli Dan itu yang menjadi faktor utama kenapa pas SMA aku bahkan bisa sampe tiap hari ngelakuin itu Dan karena mungkin ya ada perasaan dari diri sendiri yang gak ngerasa gak berharga Ngerasa kok saya beda sendiri Dan akhirnya ngerasa sendiri juga Akhirnya ya leadnya kesana Aku kayak ngerasa gak pantas hidup gitu Tapi untuk mengakhiri hidupnya itu aku tidak ada keberanian Jadi itu jadi faktor protektif juga ya Pelindungnya Dinda sebenarnya Ada rasa takut untuk ngelakuin hal-hal ke arah mengakhiri hidup Tapi di sisi lain ada pikiran-pikiran kayak merasa aku gak berharga Kayak gak layak hidup gitu Dan jadinya tuh bukan percobaan bunuh diri Tapi lebih menghukum diri Menghukum diri? Iya Aku juga bingung sih kalau ditanya kenapa menghukum diri sendiri Padahal kayak lingkunganku tuh udah se-menghukum itu gitu loh ke aku gitu kan Kayak ya bullying gitu-gitu kan Tapi gak tau kenapa di pikiranku Orang lain harus ngebully aku Aku juga harus ngebully diri sendiri Kayak menjadi terdakwa banget gitu loh Jadi bukannya kayak memprotek atau menyayangi diri Karena sudah dibully di luar Tapi ternyata juga ngebully diri sendiri Iya dan itu terjadi lama banget sampai akhirnya Aku baru ketemu psikiaterku yang Dr. Tamira Harja Itu yang di Semarang Itu mungkin udah sejak aku minum obat lagi itu Ada satu setengah tahun kemudian Baru ketemu Dr. Tamira Harja ini Dan pas itu karena langsung terapi juga psikoterapi Itu aku langsung dikenalkan sama DBT DBT ya Kepanjangannya tuh Dialectical Behavior Therapy ya Ya itu salah satu jenis psikoterapi ya Iya Dan kata dokterku sih memang itu salah satu yang dikhususkan untuk BPD Jadi ya pas aku terapi itu saat itu Aku merasa mengerti secara teori Jadi aku kayak mempraktekannya Tapi kayak hati itu belum ada di situ Nah jadi kayak aku paham kayak mindful tuh gimana Terus radical acceptance tuh kayak gimana Aku paham gitu Tapi saat itu mungkin kayak belum sinkron lah Antara otak dan hati Jadi kayak lebih untuk mempraktekannya doang Aku belum paham sepenuhnya kayak Menjiwainya tuh bagaimana Tapi memang ini biasanya tantangan Buat teman-teman yang mengalami BPD ya Dinda juga ngalami ya bahwa Antara teori, pemahaman, sama aplikasinya Penerapannya itu seringkali tidak sinkron gitu ya Itu challenge-nya di situ ya Challenge-nya di situ Dan ternyata karena aku sendiri mengalami Rasanya tuh kayak memang harus ada pengalaman dulu Untuk bisa menjiwai itu gitu Dan pengalamanku sendiri karena Aku pernah teorinya udah full, udah ngerti gitu kan Ada kejadian saat itu kayak ada hal traumatis lah Aku ngedrop lagi Dan aku kayak gak bisa nge-aplikasiin pelajaran di BPD itu Kayak ini kok aku ngerti, tapi gak ngerti nge-aplikasiinnya Kok aku gak bisa menjiwainya gitu Akhirnya pas kuliah semester berapa ya Mungkin semester 6 atau 7 gitu Aku ke psikolog, Kasiaska Narindra namanya Aku menggunakan Kaska Nah Kaska ini bisa gitu ngejelasin di BPD secara emosional Secara hatinya tuh digunakan gitu Ya apa, kayak biar-biarnya bener-bener diaplikasikan gitu kan Akhirnya pas aku di BPD ulang Aku mengerti teorinya Tapi juga mengerti menjiwainya gimana Cara mempraktikannya gimana Dan mungkin dari aku awal ketemu ke Aska tuh Sekarang udah hampir 2 tahun Udah dibilang partial remission Oh alhamdulillah Akhirnya ya Ya itu sekarang Saffham juga ada berkurang banyak Pikiran impulsif udah sangat Ya bukan gak ada sih Berkurang banyak lah Terus pikiran kayak black and white thinking Itu yang biasa BPD banget kan Itu juga udah bisa lihat lah Abu-abu di tengahnya itu gimana Contohnya apa? Yang di indah alami kayak gimana? Yang black or white thinking? Mungkin salah satunya kayak ngeidolain orang gitu ya Sampai sekarang aku masih mengaku ya Aku masih punya FP gitu-gitu Favorite person Favorite person gitu-gitu Tapi enggak yang ampe titik aku bakal seperti apa dia merasakan Kayak misalkan FP ku tuh mantanku Nah pas mantanku misalkan lagi ngejauh Aku ngerasa ditinggalkan Itu kan jadi kayak drastis banget ya Padahal enggak mesti sampai di titik itu gitu kan Atau kadang kalau misalkan dia lagi sama aku dan Lagi seneng-seneng aja aku merasa seperti dideratukan Akhirnya ya jadi Ya itu enggak pernah bisa melihat abu-abu di tengahnya itu Kayak kadang-kadang alasan apa dibeliknya itu enggak bisa kelihatan Pokoknya yang Apa yang terlihat di luarnya seperti itu ya itu Jadi either dia jahat atau dia baik gitu ya Enggak bisa kayak di tengah-tengah Dan enggak cuma orang aja sebenarnya kayak pikiran situasi kayak gimana ya contohnya ya Situasi ya oke situasi enggak enak itu benar-benar kuanggap negatif Tapi situasi yang positif benar-benar kuanggap ya positif banget jadinya Jadi ya kayak abu-abu di antaranya tuh enggak terlalu terlihat Tapi sekarang udah bisa melihat tinggal mengaplikasiinnya aja kadang-kadang masih agak susah Masih perlu berlatih ya untuk bisa melihat bahwa segala sesuatu itu tidak hanya hitam atau putih gitu Tapi selalu ada gradasi ya in betweennya kan Dan abu-abunya kan juga bervariasi gitu ya Kalau relationship gimana Dinda? Kan itu juga jadi tantangan ya buat orang dengan BPD Dulu tuh sebenarnya gara-gara aku pernah bullying juga ya Aku pernah di fase aku merasa enggak bisa punya temen Enggak ngerti cara berteman, enggak tahu caranya bagaimana Gimana approach-nya, gimana mempertahankannya Itu aku bingung Dan aku jadi kayak pernah mengaplikasikan cara aku royal deh Royal ke temen? Iya royal ke temen, aku ngasih apalah-apalah gitu kan Asik banget jadi temennya Dinda? Ya mungkin mereka berpikir seperti ya Tapi kan akunya juga kadang-kadang uang aku butuh sendiri dong gitu kan Tapi ya ngerasanya ya kadang-kadang kalau enggak dibalas timpal, aku marah Oke pernah seroyal apa ke temen? Seroyal apa? Seroyal apa tuh? Bukan aku sih yang bayar orang tua aku Tapi pernah membiayai jalan di Bali Hah? Membiayai jalan ke Bali? Iya Full di beli? Full Wow Itu demi mempertahankan si temen ini ya? Dan kayak waktu itu pokoknya ya dia juga ada lagi masalah percintaan, anak punya juga gitu kan Terus ya sama-sama healing lah bahasanya kan Tapi ya ending-ending aku tidak merasa timpal gitu ya ngapain dikasih gitu kan Akhirnya ya aku marah gitu kan Marahnya tuh tapi bukan marah yang meledak-ledak lebih kayak sarkas Hmm jadi kalau kecewa langsung marah ya munculnya ya Sarkasnya gimana? Ya sarkasnya sedikit-sedikit mengatang-ngatai deh Kayak terakhir aku pernah marah tuh kayak ngomong kayak gini Ya kalau mau ngobrol kan silahkan aja Oh gitu? Iya Oke jadi kalau udah ini padahal temen deket gitu ya Temen deket, aku ngerti aku kasar, aku ngerti aku terlalu straightforward, terlalu musuk lah bahasanya kan Tapi kayak saat itu aku mikirnya kayak yaudahlah namanya juga emang salah gitu kan Hmm oke jadi itu harus banget disampein gitu ya Karena saat itu didorong oleh rasa marah dan kekecewaan ya Linda ya Kalau urusan percintaan gitu juga nggak? Pernah pertemanan tuh Pernah pertemanan, untungnya yang terakhir, aku udah putus lagi sekarang Terakhir nih itu kan hubungan yang sehat Oke, healthy relationship Iya, dia nya, aku tidak merasa dia toxic gitu Dan aku juga saat itu sedang berusaha healing beneran alias ke psikolog, ke psikiater Lagi intens-intensnya lah bahkan aku sampe seminggu sekali dulu Seminggu sekali proses psikoterapi ya? Iya, sama psikologku itu Dan memang saat itu aku ya berangsur pelan-pelan jadi dua minggu, jadi tiga minggu, terus jadi sebulan Aku sudah ditawarkan dua bulan sekali, tapi aku merasa aku bingung kalau mau cerita lagi riwe Gini tuh kayak kemana gitu, kalau misalkan aku nggak ada psikologku Jadi ya, cuma tetap sebulan sekali sampe sekarang Oke, jadi dari awalnya intensitas itu seminggu sekali gitu ya Frekuensinya kemudian jadi dua minggu sekali sampe sekarang sebulan sekali Ini mungkin buat teman-teman yang menyimak video ini penasaran gitu Sebenernya ngapain sih gitu Sesi psikoterapi itu ngapain kok sampe Dinda kayaknya merasa event sudah ditawarin untuk 2 bulan sekali Nggak nggak kak aku masih mau tetap sebulan sekali Berarti kan Dinda merasakan manfaat gitu ya Dari sesi terapi itu Sebenernya kayak gimana sih sesi terapi yang Dinda jalanin tuh? Sesi terapi tuh lebih kayak curhat mungkin Iya, kata orang ketemu psikolog skater itu lebih kayak curhat doang Tapi curhatnya tuh poin plusnya banyak banget gitu gitu diuraikan pikirannya iya di validasi emosinya Iya di apa namanya kayak yang salah-salahnya kadang-kadang dibetulin tapi tidak secara judgmental gitu kan dan yang paling penting itu sebenarnya kalau di aku poin pentingnya itu didengarkan tanpa judging tanpa judging ya karena kalau ke temen aku nggak yakin bisa kayak gitu oke aku sendiri aja ke temenku nggak bisa kayak kayak gitu pasti ada kan kayak ya lu sih ya dia sih gitu ya pasti dong sama temen basic gitu ya lu selalu lu juga sih gitu ya itu secara natural sedangkan kalau lagi sensitif lagi emosional kayaknya kita butuh banget didengar dan di validasi ya Iya dan nggak cuman validasi jadi kayak diingatkan tapi secara halus jadi diingatkannya itu lebih kayak apa bahasanya ya nyuruh diri sendiri sadar jadi nggak secara langsung ngomong kayak kamu tuh sebaiknya kayak gini-gini tapi kayak diuraikan gimana caranya biar aku bisa mengerti pikiranku sendiri itu pola baiknya itu gimana jadi nggak nasehatin kayak orang tua ya Iya enggak kalau orang tua orang tua atau guru atau pemuka agama atau siapapun ya yang posisinya kata-kata lebih superior lebih dewasa lebih tua akan otomatis menasehati gitu ya sedangkan dalam proses terapi seperti tadi Dinda bilang ya mungkin diingatkannya nggak kayak dinasehatin diomelin tapi diajak berpikir akhirnya sadar sendiri kayak gitu ya lebih ke brainstorming lah kayak brainstorming jadi kayak nggak nggak satu sisi yang lebih tinggi jadi bener-bener dua-duanya diskusi gitu dan itu juga yang bikin aku ngerasa kayak kalau nggak ada profesional ya psikolog gitu kan ini aku cita ke siapa biar biar bisa menguraikan isi hatiku ini gitu kan isi pikiranku juga gitu kan akhirnya makanya sampai sekarang masih sebulan sekali ini sekali rutin ya keluarga gimana responsnya dengan kondisinya Dinda terus Dinda jalanin dengan proses terapi kan ini bukan hal yang sebentar ya ya pasti butuh biaya harus kayak rutin gimana respons keluarga untuk respon keluarga Alhamdulillah sampai sekarang sih kalau psikiater kan aku BPJS ya jadi ya masih tercover dengan baik tinggal bayar perbulannya aja untuk psikiater eh psikolog karena aku memang udah sebulan sekali masih tetap dibiayai sampai sekarang sama keluarga ya rutin dari yang seminggu lalu sekalipun tetap dibiayai kalau Dinda flashback dengan kondisi Dinda terus kakak juga mengalami hal yang sama ya ada nggak hal-hal yang mungkin Dinda berharap berbeda gitu you wish things were different banyak karena impulsifku itu bener-bener kadang-kadang merasa kayak ngerusak hidupku kayak impulsifnya tuh ya self-farm aja kayak kadang-kadang aku suka mikir kalau di kereta kan aku suka kayak ralan ya aku aku baju kan suka kebuka gini masih ada bekas kadang-kadang ngerasa kayak apa ya terlalu conscious banget kayak orang tuh ngeliatin tanganku kayak masih ada bekasnya masih ada masih ada ini kayak apa namanya kayak terlalu sadar kayak terlalu ngerasa banget sama apa yang kau lakuin dulu itu membekas di sekarang dan nggak itu doang banyak hal yang lainnya juga gitu kan jadi sekarang walaupun aku udah berusaha memperbaiki diri gitu kan dah kayak udah jangan kayak gitu lagi gitu kan tetap aja namanya masa selalu kan nggak bisa diubah ya jadi ya pelampuan aku terima aja menerima itu bagian dari bagian dari prosesku juga ya kalau kakak juga sekarang jalanin terapi juga sekarang kebetulan juga udah remisi sudah remisi ya obat dikit dari psikiater berarti bisa dibilang gejala-gejalanya sudah jauh berkurang jauh terkendali ya oke berarti di keluarga keluarga Dinda sendiri nih ada Dinda dan juga kakak yang mengalami BPD pernah nggak di trace back ke belakang atau ke atas gitu di barat ya apakah di level orang tua paman bibi atau sepupu atau kakek nenek atau keluarga ada yang ngalami nggak? kalau cuma nge-trace sendiri ya bukan dari psikiater apapun psikiater ada memang jejaknya dari ibuku sama nenekku dari jalur ibu dan nenek? iya dari jalur itulah ada lebih dari pola asuhnya aku ngerti dari situ tapi ya sekarang juga mau nyalahin nggak apa gunanya gitu kan kayak lebih baik sama-sama berkembang sama-sama mempelajari diri sendiri deh kayak emosinya harus dikontrol gitu kan sekarang pun ya mama walaupun dulu punya kesalahan gitu ya tapi aku udah memaafkan gitu kayak sama-sama berkembang ya udahlah kita sama-sama jalan gitu kan jadi ya sekarang pun aku usah mau mendekat banget bahkan gitu ya jadi tidak terfokus kepada masa lalu kepada hal-hal yang sudah terjadi dan tidak bisa diubah tapi fokus kepada masa sekarang dan pengembangan diri ini cakep banget sih pemikiran kayak gini ya soalnya banyak ya orang yang tidak bisa move on dari masa lalu ya kan jadi bahkan menunggu-nunggu mungkin orang tua atau keluarga atau pembuli atau siapapun yang kayaknya pernah menyakiti dirinya untuk menyesal dan minta maaf ya bahkan saya pernah buat analogi gitu ya saya posting di medsos saya bilang bayangin kakimu digigit ular berbisa oh inget ya dan bukannya mengobati luka dan mencegah racun bisa ularnya menyebar kamu malah ngejar nyari ularnya terus nungguin ularnya minta maaf dan menyesal kalau kayak gitu terus ya nggak akan selesai nggak akan selesai dan ini keburu racun menyebar kan gitu ya dan lucunya itu kan hidup tidak selesai sesuai keinginan kita ya kayak pengen dia tersiksa belum tentu dia bakal tersiksa mending kita improve diri sendiri lah kalau kayak gitu iya tepuk tangan dulu deh buat Dinda ini satu stadion tepuk tangan buat Dinda karena memang nggak semua anak muda atau penyintas ya yang mengalami trauma mengalami kondisi seperti Dinda bisa punya pemikiran seperti ini kadang-kadang masih stuck dengan traumanya dengan kejadian-kejadian masa lalu tapi tidak fokus ke perbaikan diri gitu sedangkan Dinda berusaha untuk mengarahkan energi, waktu, dan pikirannya untuk belajar, untuk mempraktekkan apa yang dipelajari dari proses terapi ya keren banget sih Dinda bisa kayak gitu mungkin udah 2 tahunan ini adalah kayak fast tracknya dari 6 tahun itu baru ngerasa kayak nggak bisa gini terus nih nggak bisa harus berubah soalnya kalau aku kan merasa seperti tidak normal saat itu ya dan sekarang tuh jatuhnya kayak bukan aku ngerasa normal lebih merasa bisa sama bisa sama bisa sama seperti yang lain kayak oh jadi kayak gini ya orang-orang biasa tuh berpikir gitu kayak dulu tuh bener-bener yang loncat dari A ke B ke C ke D tuh loncat-loncat pakai pikiran gitu kan sekarang udah bisa ya A ya A dulu gitu jadi ya bener-bener apa ya kayak pikiran tuh nggak multitasking-nya kebangetan gitu jadi ya bisa satu-satu diladenin lah gitu kan bisa lebih terarah ya Dinda sampai saat ini masih minum obat? masih masih ya oke Dinda pernah ngerasa kayak aduh capek ah capek nih gue terapi, capek gue minum obat pernah banget dong kayaknya pernah banget ya 6 tahun namanya masa mau minum obat terus-terusan kan capek kayak gitu gimana Dinda mengatasi rasa capek itu? ya dibilang mengatasi tentu pernah ya ada mogok-mogoknya kadang-kadang kan kadang beneran mogok sampai seminggu nggak minum kadang mogoknya cuma hari-hari ini minum, hari ini enggak hari minum, hari ini enggak gitu kan tapi ya kalau cara ngatasinya karena aku tahu aku butuh oke karena aku pernah lepas obat dan tahu efek kayak gimana aku pernah merasa tidak perlu ternyata masih belum gitu kan jadi ya karena aku butuh, aku udah ngerti aku butuh jadi mau nggak mau ya diminum gitu karena memang aku butuh bukan karena terpaksa ya nah jadi jangan dijadikan beban ya karena itu ngaruh banget ya mindset seperti itu ya di saat merasa ini aduh beban banget aduh kenapa sih gue harus minum obat apa sih kalau udah beban tuh tambah susah lagi tambah berat lagi, tambah susah lagi ya jadi ya udah terima aja minum aja gitu jalanin karena memang aku butuh ini gitu ya sama halnya seperti Dinda juga butuh sesi psikoterapi tadi ya iya ada beberapa orang yang mengerti masalah mental issues ini bilang kayak untuk aku umur 23 ini cepat banget prosesnya kayak ya untuk aku bisa remisi bahkan di umurku 23 saat itu masih 22 bahkan kayak itu cepat banget bisa remisi gitu apalagi dengan kondisi aku BPD gitu kan ya dengan 9 trade nya tuh dulu pernah ada 99 nya 99 nya pernah ada ya pernah jadinya pas aku dikasih validasi seperti itu aku makin semangat dong jadi kayak oke berarti aku bisa lebih baik lagi aku bisa lebih baik lagi gitu betul memang biasanya di usia 20-an awal itu challenging banget ya untuk yang punya gejala-gejala BPD dan Dinda bisa punya proses yang bener sih fast track gitu cukup fast track ya cukup cepat gitu ya jadi nggak pakai ngantri kalau kayak kita di Dufan fast track gitu jalurnya cepat ya artinya berarti memang Dinda cepat terdeteksi cepat tertangani dan memang efektif gitu iya dan proses trafiknya kebetulan saya juga ingin sembuh ya ya bukan sembuh pengen stabil jadi ya fast track nya makin fast track lagi fast track lagi ya oke Dinda berarti sekarang udah lulus kuliah ya sudah Dinda background pendidikannya apa? kesehatan masyarakat kesehatan masyarakat orang kesehatan juga ya kesehatan masyarakat oke jadi pas banget bisa mengedukasi juga gitu ya hopefully Dinda juga merupakan anggota dari KBPDI ya komunitas borderline personality disorder Indonesia yang memang ini merupakan komunitas dari para pencintas BPD yang juga memberi wadah untuk saling sharing dan juga memberi informasi dan edukasi ya seputar BPD ya ya nanti teman-teman bisa cek juga tuh ya KBPDI kebetulan saya juga salah satu pembina untuk KBPDI ini dan kita berharap lebih banyak lagi teman-teman yang mengalami BPD yang bisa makin aware makin teredukasi semakin membaik semakin pulih dan fully remission in fully remission dari gejala-gejala BPD nya dan bisa segera punya aktivitas yang produktif ya amin take care ya thank you so much ya thank you teman-teman for watching mudah-mudahan bisa mendapatkan insight dan manfaat dari perbincangan saya bersama Dinda seorang penyintas BPD dan kalau teman-teman pengen tahu secara detail apa aja kriteria diagnosis BPD tadi Dinda sempat bilang ya ada 9 kriteria diagnosis cek video saya tentang borderline personality disorder oke thank you so much pantangin terus channel youtube Dr. Vivi Sharif psikiater untuk mendapatkan berbagai informasi seputar kesehatan mental dan topik obrolan serunya lainnya di Hype Talk The Podcast bersama Dok Fisya thank you so much bye-bye thank you Ninda thank you too thank you too